Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum menetapkan penggunaan metode penghitungan suara Senlak dalam pemilihan legislatif 2019. Metode itu berbeda dari Pilek 2014 lalu yang menggunakan metode Kuota Her. Dan metode ini dinilai beberapa anggota legislatif DPRD Tabalong menguntungkan partai besar dan membuka peluang partai baru. Pasalnya hasil perolehan suara sah partai politik di satu dapil dibagi berdasarkan angka ganjil dan pembagian sisa suara dengan angka ganjil dihitung hingga jumlah kursi di satu dapil habis. Menanggapi hal tersebut, partai Golkar yang memiliki 5 kursi di DPRD mengklaim metode penghitungan seperti ini lebih mendekati keadilan dan Golkar pun menargetkan 7 kursi di DPRD. Sedangkan menurut partai Bulan Bintang yang memiliki 2 kursi di DPRD Tabalong justru merasa tertantang dengan metode penghitungan baru tersebut. Menurut kami dengan sistem ini, sistem ini sudah mendekati keadilan. Perhitungannya bagus ini. Hitungan ada 7 kursi. Kami tidak telah memuluk, kami mengacu ke perulihan yang tahun yang lalu. Tinggal memuluk produk saja kita tingkatkan sedikit. Kami sangat tertantang, makanya sehingga dari awal kami sudah mempersiapkan caleg-caleg kami supaya mempersiapkan diri dari dapil satu supaya cari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa membantu memperoleh suara. Mudah-mudahan kami dengan target yang 5 kursi ini bisa tercapai. Selain partai lama yang memiliki kursi di DPRD, partai baru seperti Perindo pun juga optimis dengan adanya metode penghitungan baru ini. Bahkan Perindo menargetkan 4 kursi di DPRD pada Pileg mendatang. Realita yang ada di lapangan, jadi partai yang kita hadapi itu partai yang besar banyak seperti partai Gokar, Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi kita menanggung target itu cuma 4 ya. 4 suara sudah syukur itu di perulihan-perulihan kami. Jadi itu harap kami. Sekedar informasi, saat ini pemilihan legislatif masih memasuki masa jeda sebelum masa kampanye yang dilaksanakan pada 23 September 2018. Dan berdasarkan jadwal KPU, pemilihan legislatif serta pemilihan presiden diadakan serentak pada 17 April 2019 mendatang. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.